Halo guys, kembali lagi di channel Haki Stories Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita memasukkan beberapa mod pesawat ke dalam game Microsoft Flight Simulator Seperti yang kalian lihat disini, gue udah banyak banget download beberapa mod pesawat yang udah gue masukin ke dalam Microsoft Flight Simulator gue ya Mau baik itu game PC dari Steam ataupun dari Xbox kalian maupun yang bajakan mungkin ya, mungkin ini dapat kalian lakukan sendiri di rumah Dan buat kalian yang mau tau gimana caranya untuk memasukkan semua pesawat-pesawat mod ini ke dalam Microsoft Flight Simulator Tonton video ini sampai habis Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya, let's go Oke, pertama disini yang kalian butuhkan adalah langsung membuka browser kalian ya Mau itu dari Google Chrome maupun dari Bing itu terserah kalian Dan langsung saja kalian ketikkan flight sim.to seperti ini ya Jika sudah langsung saja kalian tekan enter Dan nanti akan terbuka halaman flight sim.to seperti yang kalian lihat pada layar kalian ini ya Dan disini langsung saja kalian coba search dengan tulisan community folder Jika sudah kalian buka yang bertuliskan get your community folder location Dan disini langsung saja kalian download Disini karena saya sudah download maka saya akan coba untuk mendownloadnya lagi ya Disini kita tinggal menunggu sampai waktunya habis karena kita tidak menggunakan akun premium pada website ini Langsung kita centang I'm not robot dan kita start download Nah, kita coba download ulang ya Biar kalian jadi lebih paham bagaimana caranya Jika sudah kita langsung dapat membuka folder downloadan kita yang tadi ya Oke, jika downloadan sudah berhasil maka disini tinggal kalian extract saja ya Disini langsung kita lakukan extract dan nanti akan muncul get community.cmd Seperti ini tampilannya tinggal kalian klik dua kali Maka nanti disini akan terbuka You have Microsoft Store version of FS2020 ya Ini tandanya sudah terdetect bahwa kita mempunyai Microsoft Flight Simulator 2020 ya Dan community folder kita sudah juga terlokasi Disini sudah langsung tertulis Dan kita juga dapat langsung membuat link atau shortcut untuk menuju ke community folder kita ya Community folder disini adalah berfungsi untuk kita memasukkan semua mode yang sudah kita download Untuk dimasukkan ke dalam game Microsoft Flight Simulator itu sendiri Jadi kita butuh untuk mengetahui dimana lokasi dari community folder ini Langsung saja disini kita klik Y lalu kita enter Maka nanti pada desktop kalian akan ada shortcut seperti ini Nah, disini sudah ada ya Sudah ada shortcut untuk Microsoft Flight Simulator Community Yang dimana jika kalian download Yang mungkin jika kalian belum pernah memasukkan mode-mode apa saja yang ada di dalam Microsoft Flight Simulator kalian Ini akan kosong ya Disini sudah ada beberapa mode-mode Flight Simulator yang sudah pernah gue isi Jadi makanya folder ini sudah ada isinya Dan untuk bagaimana cara kita untuk mendownload dan memasukkannya ke sini Langsung saja kita ke tutorial selanjutnya Kita masih membuka browser kita Dan kita langsung ke alamat flightsim.to Masih seperti yang tadi ya Dan kita langsung menuju ke atas sini Disini ada tulisan others Langsung saja kita klik Dan kita scroll ke paling bawah Gak paling bawah banget Bawah dikit aja Dan disini ada beberapa pesawat yang dapat kita download ya Disini ada Aircraft Edition Aircraft Enhancement Ada Airline Aviation Boat Drivable Cars General Aviation Glider Helikopter Dan lain-lain Bahkan disini ada juga military aircraft ya Dan untuk sebagai contoh kita akan coba untuk mendownload satu pesawat Mungkin yang gue belum pernah punya Kita akan ke General Aviation dahulu Dan disini langsung terbuka beberapa pesawat General Aviation ya Dan mungkin ada beberapa pesawat disini yang gratis Dan ada juga yang premium atau berbayar Seperti ini contohnya Kita coba buka Nah pesawat ini memiliki harga disini Seperti 22 dollar Jadi disini dapat kita download Tapi kita harus bayar gitu ya Sedangkan ada juga beberapa pesawat yang gratis Yang tidak ada cantuman harga seperti ini ya Ini tinggal download aja Kalau ini kan ada harganya Berarti ini premium dan harus kalian bayar Jadi kalian kalau ingin mendownload pesawatnya secara gratis Langsung saja kalian cari yang tidak ada harganya Dan jika kalian ingin mencari pesawat apa sih yang paling banyak Atau yang lagi trending di download orang Tinggal kalian klik saja disini macam trending Dan langsung akan terbuka beberapa pesawat yang paling sering mungkin ya di download ya Atau lagi trending gitu ya Contohnya sebagai ini ya disini ada Podusia HM293 kita coba download Disini ada 1600 orang yang sudah mencoba pesawatnya ya Langsung saja kita coba untuk mendownloadnya secara gratis Kita klik download disini Dan kita tunggu sampai waktunya habis Karena kita tidak memiliki premium akun ya disini Jika sudah kita klik start download Dan kita start download lagi disini Kita menggunakan IDM ya Jika proses downloadnya sudah selesai Kalian langsung dapat membuka folder hasil downloadan kalian yang tadi Disini sudah ada hasil downloadan kita tadi yaitu adalah oldpad aircraft HM293 Langsung saja kita unzip ya atau kita ekstrak disini Jika sudah di ekstrak kalian dapat melihat foldernya ini sudah ada isinya Lalu kalian dapat langsung memindahkan folder pesawat ini ke dalam folder community microsoft light simulator kalian yang tadi Dengan cara kita klik lalu kita cut Dan kita langsung kembali ke folder FS 2020 community yang tadi ya Kita klik dua kali dan kita paste disini Maka foldernya akan sudah masuk ya Jika folder sudah masuk langsung saja kita coba untuk membuka Microsoft light simulator kita Apakah pesawatnya sudah dapat digunakan ya Oh iya cara ini dapat berlaku tidak untuk semua pesawat Karena ada beberapa pesawat ada juga yang harus kita menginstallnya melalui installer ya Jadi kalian sebelum mendownload filenya Atau pada saat kita tempat untuk mendownload pesawatnya Disitu biasanya ada deskripsi atau penjelasan Apakah pesawat ini dapat langsung di drag and drop Atau harus menggunakan installernya Jadi kalian tinggal baca saja Mungkin nanti untuk beberapa pesawat yang harus menggunakan installer Kita akan membuat video kelanjutannya di next video kita saja ya Oke ini kita sudah masuk ke dalam Microsoft light simulator Langsung saja kita coba untuk melihat profile disini Dan kita langsung ke hanggar kita My hanggar Oke langsung saja kita cari pesawat kita yang tadi Apakah sudah masuk disini ya Oke disini pesawat kita sudah kelihatan Disini ada HM293 yang tadi Langsung saja kita klik dan kita lihat tampilannya di hanggar kita Jadi tampilan dari pesawatnya adalah seperti ini Dan untuk liverynya dia tidak memiliki livery ya Karena kita tidak downloadnya paket sama livery Jadi dia hanya punya basicnya saja Jadi basicnya seperti ini Dan kita langsung coba untuk gunakan saja kali ya Jangan coba lihatin doang di hanggar Tidaknya kita lihatin ini sudah berhasil tandanya Jadi kalian kalau sudah melihatin seperti ini Tandanya sudah berhasil Dan kita juga bisa lihatin poppit seperti ini Poppitnya juga simple ini pesawatnya Jadi kalau kalian download pesawat ini Popitnya tampilannya seperti ini doang ya Langsung saja kita coba untuk menerbangkan pesawat ini Let's go Oke sekarang kita sudah ada di atas kota Jakarta Dan disini kita menggunakan pesawat HM293 Yang tadi sudah kita berhasil download ya Dan langsung saja kita coba untuk menerbangkan pesawatnya Oke disini pesawatnya sangat bagus ya Sepertinya sangat enak untuk kita kendalikan Tapi kita coba dulu ini bagaimana cara membawa pesawatnya Dan seperti ini saja sih tampilannya ya Jadi dapat kita gunakan beberapa pesawat mode yang dapat kita download yang tadi ya Jadi kalian dapat mendownload beberapa pesawat Baik itu General Aviation, Airline Aircraft, Military Aircraft, dan lain-lain Kalian dapat melakukan download dengan cara seperti tadi Jika di deskripsi dari downloadan tadi Tinggal kita lakukan drag and drop saja Dan buat kalian yang punya pertanyaan tentang video ini Maupun hal lainnya terkait Microsoft Live Simulator Dapat kalian tanyakan di komen Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like-nya Dan buat kalian belum subscribe Jangan lupa di subscribe dahulu Karena subscribe itu gratis loh Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Thank you for watching And see you next departure Terima kasih